Kambing etawa, kambing jawa, dan domba garut merupakan jenis kambing yang banyak diminati masyarakat untuk menjadi hewan kurban. Menurut penuturan salah seorang penjual kambing kurban di Jakarta, kambing etawa dan domba garut memiliki daging yang lebih banyak, sehingga banyak masyarakat kota yang memilih jenis kambing tersebut. Rata-rata harga kambing ini berada di kisaran 2,5 juta sampai 3,5 juta rupiah per ekor. Yang tempat saya jual ini, kandang saya ini, paling banyak konsumen di angka 3 sampai 3,5 juta. Tak hanya kambing, jenis sapi yang berdaging banyak seperti sapi Bali, sapi Kupang, dan sapi Madura juga memiliki banyak peminat. Sapi Bali, sapi Bima, sapi Kupang, dan sapi Madura. Itu favorit. Kita harus akuin, sapi Bali, sapi Madura, sapi Kupang, kualitas bagi bagus. Karkas, bagus. Harga, tidak mahal. Terjangkau oleh semua kalangan. Meski begitu, pembelian hewan kurban di tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menurunnya daya beli masyarakat akibat terhentinya kegiatan ekonomi pada masa pandemi menjadi penyebab utamanya. Ketua Komunitas Sapi Indonesia bahkan menyebut, penurunan omset penjualan kurban tahun ini mencapai 40 persen. Untuk penjualan ya market tahun ini semua mengalami penurunan. Karena memang dari peternak pun mempersiapkan kondisi, karena kondisinya memang ekonomi sedang tidak bagus, terus dengan ada pandemi COVID, jadi memang saya pun hampir 40 persen lah turun ya dari tahun lalu. Secara nasional, data kebutuhan hewan kurban tahun 2020 diprediksi mencapai 1,8 juta ekor, termasuk domba, kambing, kerbau, dan juga sapi. Berdasarkan rilis Kementerian Pertanian, jumlah penyembelihan hewan kurban itu turun sekitar 3,5 persen dibandingkan pemotongan hewan kurban tahun 2019. Zam Ibras, Akbar Prakoso, TV Tani, mengabarkan.